Saudara, jika biasanya wisudawan menggunakan mobil sebagai sarana drive-in untuk mengikuti prosesi wisuda. Namun ada seorang wisudawan yang justru naik becak bersama keluarganya untuk menghadiri prosesi wisuda di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa? Berikut informasinya. Universitas PGRI Semarang atau UGRIS membuat inovasi prosesi wisuda di tengah pandemi COVID-19 dengan cara drive-in dan para wisudawan berada di dalam kendaraan masing-masing. Para wisudawan yang datang mengendarai berbagai kendaraan dari mobil, angkutan kota, mobil PMI, sepeda motor, hingga becak. Dan wisudawan yang mengendarai becak adalah Musa Al-Mutardo dari program studi pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR. Warga pati ini datang bersama ibunya yang duduk di dalam becak dan sengaja naik becak untuk menunjukkan dirinya sebagai anak desa namun bisa meraih pendidikan tinggi. Minder atau gimana mas? Tidak sih malah saya senang karena saya bangga sekali kalau sebagai wisudawan menunjukkan apa namanya identitas saya sebagai orang desa dan saya bisa wisuda. Saya ini sebagai bukti bahwa pendidikan juga bisa dinyam oleh anak-anak desa. Dari mana mas? Saya dari pati, dari desa Bumbu Maneslam. Meski dilakukan secara drive-in, prosesi wisuda tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, yakni para wisudawan dan orang tua mengenakan masker dan tidak bersalaman. Dan dikelahnya prosesi wisuda secara drive-in karena banyak wisudawan dan orang tua yang mengendaki tetap dilakukan wisuda secara langsung. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.